Baik, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa sekalian saya Nusantara Berjumpa kembali dalam program Guru Tanggap Corona Yang mana ini sudah hari yang kedua Dan pada sesi kali ini kita akan membahas materi tentang Pasif Voice Saya M. Yahya selaku host pada sore hari ini Akan mengatur jalanan sesi kegiatan dan Di layar juga ada Ibu Leli dari Makassar Beliau dosen Universitas Negeri Makassar Kemudian di layar juga sudah ada Bapak Adrianus Selaku narasumber dari SMA Negeri 5 Palu Beliau hari ini akan memaparkan materi Dengan tema Pasif Voice Yaitu bahasa Inggris untuk SMA atau SMK kelas 12 Untuk mengatur jalannya kegiatan ini silakan Bu Leli selaku moderator Untuk memandu sesi berikutnya Silakan Terima kasih terima kasih kepada penyanyi sekalian Selamat sore Biswa siswa SMA Nusantara Hari ini kita berjumpa di materi pembelajaran pada hari ini Materi untuk kelas 12 NIPA dan IPS Kuduku 2013 Materi tentang Pasif Voice yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Indus Bapak Adrianus Tekarabi yang merupakan Guru Bahasa Inggris dari SMA Negeri 5 Model di Palu Waktunya Bapak Tuan Jumpan Kami persilahkan kepada Bapak Adrianus Halo Pak Adrianus Ya baik Terima kasih kepada Pak Yahya Dan Bagai host pada sore hari ini Dan pada moderator Ibu Leli Novia CDM HUM dari Universitas Negeri Makassar Atas kesempatan yang diberikan Pada kami Nama kami Adrianus Tete Rego Dari SMA Negeri 5 Model Palu Dan pada sore hari ini kami akan membawakan Materi Bahasa Inggris Untuk kelas 12 NIPA IPS Kurikulum 2013 Dengan judul Topic The Passive Voice Yang akan kita bahas Adalah Simple present tense Bagaimana kalimat Simple present tense yang pasif Kemudian past tense yang pasif Future tense yang pasif Dan present provoke tense dalam bentuk pasif Nah Materi ini diambil Dikhususkan untuk kelas 12 NIPA IPS Sesuai dengan Buku paket dari Kemendikbud Kementerian Pendidikan Kedayaan Republik Indonesia Tahun 2018 Edisi revisi 2018 Edisi revisi 2018 Untuk kelas 2 Klas 12 SMA MA SMK Sesuai yang tampil di layar Sekarang ini Dimanakah dalam Kurikulum 2013 Dalam buku Tersebut Yaitu pada Kita bisa melihat pada Chapter map Atau petah bab Materi tersebut pasif Active passive voice Seperti yang ditunjukkan dengan panah Berwarna Biru Itu berada pada Chapter atau bab 4 Dengan KD KD 3 2 4 2 1 Dengan social function Giving information Related to applicants Competence Dengan text structure Letterhead Date address Of receiver Salutation Body closing Signature name Of applicant Dan language Features Vocabs Phrases And sentences Used in a letter Of application And active passive Form Jadi pada Petah Bab Kemudian When do we use it Kapan kita Dalam bahasa inggris Sebaiknya Terseharusnya memakai Bentuk Pasif Dari kalimat Bahasa inggris Yaitu When the agent is unknown Apabila pelakunya Tidak diketahui Misalnya Flats are sold And was given a case Disini tidak disebutkan Pelakunya apa Yang ditekankan adalah Tindakannya Bahwa Flats telah dijual Kamar-kamar Penyewaan Telah dijual Yang berikut Adalah Ketika agent When the agent Is not important Misalnya Dalam kalimat The house Can be visited Between Eight And Fourteen Agentnya Tidak Penting Untuk disebutkan Rumah Dapat dikunjungi Antara Pukul delapan Sampai Pukul Empat Delas Sore Oleh siapa Ya terserah Siapa saja Makanya tidak begitu Penting untuk disebutkan Yang ketiga When you want to give importance To the object Of the active voice Kalau kita ingin Menekankan pentingnya Objek Dari kalimat aktif Misalnya Columbus discovered Mary Gawain 1942 Itu Kalimat aktifnya Kita nyatakan Dalam kalimat pasif America was discovered In 1942 By Columbus Penting disebutkan Karena yang menyebutkan Yang menemukan Amerika adalah Columbus Amerika ditemukan Tahun 1942 Salah ini ya 1492 Terbalik Oleh Columbus Karena yang menemukan Columbus Maka harus disebutkan Oleh Columbus By Columbus Yang keempat Yang keempat The passive Is used More in writing Informer speech More in writing Informer speech Such as Public information Rules Sains Bursus Etc And media And media Reports Misalnya Cycle is not permitted In this area Bersepeda dilarang Di wilayah ini Atau di daerah ini Bookings can be made online Pemesanan dapat dilakukan Secara online Nah Biasa kita melihat ini Dalam Ucapan-ucapan formal Atau tulisan formal Misalnya Pengumuman-pengumuman Di public Information Atau informasi publik Ya Tanda-tanda Larangan Ramu-ramu Dan sebagainya Misalnya Dalam tayangan Berikut Apa tayangan Tampil dengan lancar Pak Bisa dilarang Di wilayah ini Di daerah ini Pancar Pak Lanjut Pak Lanjut Pancar Pak Lanjut Misalnya Disini kita melihat Ada No dogs allowed On May September 30 Anjing dilarang Masuk ke pantai Ini dinyatakan Dalam kalimat Pasif Larangan-larangan Selalu ditulis Dalam kalimat pasif Dalam bahasa Inggris No dogs allowed On beach Anjing Dilarang Di pantai Kemudian Contoh berikut Misalnya Parents Socks Must be worn While in Ronald's Place Sepatu Bukan sepatu Kaos kaki Kaos Harus Dipakai Kalau berada Di toko Ronald Ini ada toko Ronald Peringatan Semacam ini Kemudian Dispoken Here Bahasa Inggris Dibicarakan Disini Jarang 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 Sekali Dipakai Please Speak English Here Jarang Itu Sebagai Tanda-tanda Secara umum Di publik Tapi langsung Inggris Spoken Pasif Dari Speak Here Dan ada yang Agak lucu Di sebelah sini Ini You are being Watch Surveillance Camera Anda Sedang Diawasi You are Being Watch Anda Sedang Diawasi Ada kamera Sedang Mengingkai Anda Ini Semua Tanda-tanda Larangan Yang Umum Dipakai Tidak Boleh Parkir Disini No Parking Allowed Here Kita Lanjut Tentu Dari Kalimat Atif How to Form Passive Voice Misalnya Dalam kalimat Someone Cleanse The streets Seorang Seseorang Ini Tidak Tidak Terlalu Penting Siapa Ada yang Bekerja Membersihkan Maka Dalam kalimat Pasif Dinyatakan The streets Are Clean Everyday Tidak Lagi Disebutkan By Someone Tidak Perlu Karena Tidak Penting Siapa Yang Penting Pekerjaan Itu Dilakukan The streets Are Clean Everyday Verb Changes To be Plus Past Participle Perubahan Jadi pada Kata kerja Itu Kata kerja To be Diikuti Dengan Past Participle Part Untuk Ketiga Third Form Of Verb Bentuk Ketiga Kata kerja Misalnya Columbus Discover America In 14 92 9 14 92 Columbus Menemukan Amerika Tahun 12 Amerika Disini Adalah Objek Apabila Dijadikan Diungkapkan Dalam kalimat Pasif Objek Itu Menjadi Subjek Menjadi Subjek Dalam kalimat Pasif Hingga Menjadi America Was Discover By Harus Memakai Oleh By Columbus In 19 Sorry In 14 92 Ada Kata Was Disini Bentuk Lampau Dari Is Kenapa Karena Ini Peristiwa Yang Sudah Terjadi Jadi Harus Dinyatakan Dalam Untuk Past Tense Pasif Kita Lanjut Pertayangan Berikut Formasi Atau Pembentukan Untuk Waktu Present Tense Atau Biasa Disebut Simple Present Subjek Diikuti Dengan Present Form Of The Verb To Be Lois Ikuti Dengan Past Participle Third Form Of Irregular Or Regular Verbs Jadi Sekalian Para Siswa Yang Saya Kasih Dari Indonesia Yang Sedang Menonton Tayangan Kami Sangat Penting Kita Menguasai Irregular Dan Regular Verbs Dalam Kalimat Pasif Sangat Penting Karena Ini Salah Satu Hal Yang Pokok Misalnya Charles Writes A Book Ini Kalimat Aktif Charles Menulis Sebuah Buku Charles Writes Kalimat Pasif A Book Is Written By Charles A Book Is Written Mengapa Memakai Is Pertama Karena Waktunya Adalah Present Yang Kedua Karena Pokok Kali Ini Tunggal Apabila Lebih Dari Is Oleh Charles Misalnya Tiga Buku Free Books Ada Penambahan S Di Belakang Ruka Maka Is Ini Akan Berubah Menjadi R Free Books And Books Are Written By Charles Banyak Buku Ditulis Oleh Charles Tapi Karena Contoh Yang Diberikan Di Sini Adalah Sebuah Buku A Book Maka Menjadi Is Written Sebuah Buku Is Written Ditulis Oleh Charles Ada Perubahan Dari Write Ke Written Itu Past Aktif Written Adalah Tanda Kata Kerja Pasif Disebut Past Participle Third Form Dan Bentuknya Irregular Charles Charles Membersihkan Jendela Nah Sekarang Jendela Bukan Hanya Satu Ada S Berarti Ada Banyak Jendela Jendela Dibersihkan Oleh Charles Menjadi Kalimat Pasif The Windows Are Clean By Charles The Windows Are Clean Clean Baca Ini R Gak Bisa Gak Diganti Is Boleh Kalau Hanya Sebuah Jendela A Window Maka Disini Menjadi Is Is Clean By Charles Oke Kita lanjut Kita lanjut Dengan Formasi Atau Membentukan Past Tense Kalimat Pasif Dalam Waktu Lampau Past Tense Subject Plus Past Form Of The Verb To Be Dikuti Dengan Past Partisipal Third Form Sama Tadi Misalnya Charles Menulis Menulis Buku Menjadi Kalimat Pasif A Book Was Bukan Is Was Karena Was Adalah Past Tense Tunggak A Book Was Written By Charles Charles Clean Windows Karena Ini Windows Jamak Maka Bukan Was Dipakai Tapi Were The Windows Were Clean By Charles Oke Kita Lanjut Formation Of Future Tense Jadi Pembentukan Kalimat Pasif Waktu Akan Datang Future Subject Dikuti Dengan Will Dikuti Dengan Be Dan Charles Will Write A book Charles Akan Menulis Sebuah Buku A book Will Be Written By Charles Akan Ditulis Oleh Charles Will Be Akan Di Written Bentuk Ketiga Oleh Charles Charles Will Clean The Windows The Windows Will Be Clean By Charles Ada Kata Kunci Disini Itu Kata B Ini Harus Ada Pada Future Tense Oke Kita Lanjut Formation Of Present Perfect Pembentukannya Dalam Kalimat Pasif Waktu Present Perfect Subject Plus Present Perfect Plus Past Participle Charles Has Written A Book Charles Tala Menulis Sebuah Buku Sebuah Tunggal A Book Has Been Written Has Been Written Sorry 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 Jendela Nah Sekarang Jendela Bukan Hanya Satu Ada S Berarti Ada Banyak Jendela Dibersihkan Oleh Jendela Menjadi Kalimat Pasif Charles Charles Has Climb Windows Charles Selamat Jendela Jendela The windows Have Been Clean Kenapa Beda Dengan Disini Has Ya Disini Has Karena Pokokalimannya Tunggal Sebuah Buku Jadi Kalau Pokokalimannya Jamak Jendela Misalnya Has Beru The windows Have Been Clean By Charles Nah Disini Ada Beberapa Contoh Kalimat Yang Saya Ambil Langsung Dari Buku Kelas 12 Bahasa Inggris Dari Kemendikbud Sini Kita Bisa Melihat Yang Digaris Cetak M Can Is Written Di Bentuk Rich Bentuk Pasif Is Advertised Are Enclosed Wasn't Were Over Oke Kita lanjut Contoh Secara Sederhati Voice Berubah Dijadikan Menjadi Passive Voice Maka Menjadi Gini Cleanse Menjadi Is Clean Kalau Dalam Waktu Present Tense Is Cleaning Menjadi Are Being Clean Present Continuous Tense Ia Sedang Membersihkan Ruangan Sekarang Ini Sedang Dibersihkan Olehnya The Rooms Are Being Clean Kenapa Are Bukan Is Karena Room Jamak Lebih dari Satu She Clean The Room Yesterday Karena Ini Past Tense Maka The Room Bukan Is Tapi The Room Was Yesterday Afternoon Kita lanjut Was Cleaning Disini Menjadi Were Being Clean Has Clean Disini Menjadi Has Been Clean Pada Kalimat Pasirnya Has Clean Disini Menjadi Have Been Kenapa Bukan Has Karena The Room As Jamak Will Clean Menjadi Will Be Clean Ada Kata Kunci Be Pada Bagian Will Sekarang Kita Akan Melihat Kata Kerja Dengan Dua Objek Kalau Tadi Satu Objek Sekarang Dengan Dua Objek Pada Kata Kata Kerja Misalnya Bring Give Ask Pay Sell Over Oh Show Tell Send Land Leave Promise Take Teach Throw And Write Mereka Memberikan Susan Hadia They Gave Susan A Price Itu Kalimat Aktif Kalau Kita Jadikan Kalimat Pasif Menjadi Sudah Diberikan Hadiah Atau Sebuah Hadiah Diberikan Ke Susan Maka Ada Dua Bentuk Kalimat Susan Was Given A Price Yang Pertama Yang Kedua A Price Was Given To Susan Oke Kita Lanjut Masih Dengan Bentuk Pasif Pada Beberapa Contoh Khusus Kalimat I Am Doing A Homework Saya Lagi Mengerjakan Sedang Mengerjakan Pekerjaan Rumah Dimana Kalimat Pasif Pekerjaan Rumah Sedang Dikerjakan Oleh Saya Sedang Dikerjakan Sehingga Menjadi A Homework Is Being Done By Me Kita Ambil Gampangnya Aja Pekerjaan Rumah Is Diberarti Sedang Di Sedang Di Dan Dikerjakan By Oleh Saya Jadi Pekerjaan Rumah Is Being Done By Me Ambil Contoh Yang Lain Buku Sedang Dibaca Oleh Mereka A Book Is Being Written By Them Ada Pemakaian Being Berarti Sedang Dilakukan Dalam Kalimat Pasif He Is Driving A Car Sedang Mengendari Mobil Pada Kalimat Aktif Tidak Ada Kata Being Dan Bentuk Ink Nah Sebuah Mobil Dik Menjadi A Car Is Being Driven By Him Car Is Being Driven By Him Sedang Dikendarai Atau Dibawa Oleh Oke Kita Lanjut I Don't Like People Telling Me What To Do Aku Enggak Suka Berang Katakan Tentang Saya Apa Yang Harus Saya Buat Arti Dibicarakan Oleh Orang Lain Apa Yang Harus Saya Buat Yang Menjadi I Do Not Like Being To Saya Enggak Suka Di Bukan Orang Lain Apa Yang Harus Saya Buat I Do Not Like Being Told Verb In Being Verb You Saying Being Done They Don't Like People Asking Them Question Mereka Gak Suka Orang Tanya Tanya Mereka Memberikan Pertanyaan Pada Mereka Mereka Gak Suka Ditanyai Atau Diberikan Pertanyaan They Don't Like Being Ask Questions Mereka Tidak Suka Ditanya Diberikan Pertanyaan Silah Bahasa Dairian Mereka Gak Suka Ditanya Tanya Deh Gitu They Don't Like Being Ask Questions Selanjut I Remember Somebody Giving Me A Gift Kalimat Aktif Aku Ingat Seseorang Memberikan Saya Hadiah Adrianus Ya I Think It's Black Seseorang I Think It's Black Seseorang Bagaimana Sekarang Lagi Waktunya Break Sudah 25 Menit Berjalan Terima kasih Bapak Atus Oparan Niat Mengenai Passive Voice Jadi Yang Bisa D Ingat Hari Ini Bahwa Passive Voice Menggunakan Tata Kerja Beruntuk Ketiga Ya Adrianus Baiklah Sambil Menunggu Sambil Melaksanakan Backstation Pada Sesi ini Saya akan Coba Membacakan Komentar Komentar Yang Ada Masuk Di Youtube Kita Dari Farhan Fadila Kami Siap Belajar Terima kasih Ke Farhan Fadila Kami Juga Siap Mengajar Lalu Kemudian Dari Sirda Ariana Sirda Ariana Ini SMA 2 Tenggaro Selamat Datang Firda Ariana Kemudian Dari Hendarto Sriono Hendarto Hadis Sriono Dari SMA Negeri 2 Tenggaro Mungkin Bapak Kali Selamat Datang Bapak Kemudian Dari Elinda Putri Zafira Dari SMA Negeri 2 Tenggaro Selamat Datang Juga Elinda Putri Selanjutnya Ada Rizky Nur Dari SMA Negeri 2 Tenggaro Banyak Banyak SMA Negeri 2 Tenggaro Lalu Kemudian Siddiq Nur Rohman Dari SMA Negeri 2 Tenggaro Juga Kok Nggak Ada Yang Dari Jakarta Atau Dari Makassar Lanjut Dari Wahyu Pratama Dari SMA Negeri Dutanggaro Kepada Para Peserta Atau Murid Murid Silahkan Bertanya Langsung Jika Ada Mau Ditanyakan Sebelum Sebelum Bapak Marwan Bimam Bimam Bojo Ini Dari SMA Lima Palu SMA 50 Hadir Sebelumnya Paya Sebelum Marwan Bimam Tadi Sebelum Sempat Baca Sudah Hilang Ya Pak Rahmat Dhani Dari SMA Negeri 2 Tenggaro Selanjutnya Kemudian Ada Dari Dika April Liana Dari SMA 2 Tenggaro Juga Kalau Ada Mau Dikanyakan Silahkan Ya Lalu Kemudian Putri Novianti SMA Negeri 2 Tenggaro Selamat Datang Putri Kalau Dikanyakan Silahkan Lalu Kemudian Tasman Sedirman Komentarnya Anjay SMA Lima Lanjut Komentar Dari Sandipia Noval Ramadan SMA SMA 2 Tenggaro Kemudian Dari Silvia Duina Oktav Yamin SMA 2 Tenggaro Banyak Banget Ini Sampir Dikuasai Oleh SMA 2 Tenggaro Nah Raihan Bajan SMA 9 Makassar Halo Makassar Saya Dari Makassar Terima kasih Lanjut Dari Mana Ini Aduh Ini Rahmat Dhani Big Absen Surat Aduh Saya Kurang Ngerti Di Bahasa Alpoh Big Absen Surat Tinggal Bacanya Lalu Kemudian Ismail Maulana Muhammad Ismail Maulana SMA N2 Tenggaro Setelah Itu Ada Juga Apa Itu Penengah FF Bah Kamu Itu Sudah Dibilangin UN Dibiasa UN Dibiasa Bukan Berarti Tidak Kita Tidak Belajar Ya Tetap Harus Belajar Lanjut Komentarnya Farhan Fadillah Rakan Aupa Hidayat STM Lalu Kemudian Oh Rakan Aupa Hidayat Ini Berasal Dari SMA Dua Tenggarong Juga Ternyata Selanjutnya Ini Belum Ada yang Bertanya Ya Pak Farhan Fadillah Jangan Bawa Bersedih Siapa Yang Bersedih Disini Kemudian Ada Lagi Komentar Yang Lain Tira Rosanika Dari SMA N2 Tenggarong 99% Berasal dari SMA N2 Tenggarong Rantipuskita Halo Saya Rantipuskita Putri Halo Halo Saya Rantipuskita Putri Dari SMA SMA Negeri 2 Tenggarong Juga Ferdai Ranting Assalamualaikum Saya Ferdi Asal Asal Sekolah SMK Negeri 1 Tenggarong Dari Bapak Puris Subagan Ada Pantulan Suara Disini Kami Back Back Sipa Mendengarnya Tadi Tadi Saya Menengar Suaranya Padrianus Lanjut Bapak Komentarnya Dari Direno Budi Hartati Suaranya Double Tapi Masih Terdengar Jelas Pemateri Keren Terima kasih Ibu Emang Keren Pematerinya Ibu Lanjut Komentarnya Puris Subagan Mau Petunjuk Cara Saya Ingin Bertanya Kalau Ingin Bertanya Bapak Bapak Tinggal Mengetikan Pertanyaan Bapak Di Kolom Komentar Nanti Yang akan Kami Bacakan Pada Brief Terima kasih Bapak Furi Subagan Selanjutnya Ada lagi Komentar Yang lain Sudah Tidak ada lagi Komentar Sudah Ada Lanjut Selanjutnya Selanjutnya Pemateri Kami bacakan Kami bacakan Pada Berikut Terima Sini Selanjutnya Kami bacakan Kembali Kami bacakan Sini Terima Terima H Kami bacakan Halo Faham Hal Faham Di menunggu Faham Faham Bik darle Oke Bapak lagi di mana Pak? Halo? Halo Pak Janus? Halo? Silahkan Pak, lanjutkan Pak. Lanjutkan, baik. Terima kasih. Baik, kita lihat sekarang ada contoh, layar sudah tampil Ibu Novi layar saya sudah tampil ada satu doa exercise doa doa exercise baik, kita adik-adik sekalian adik-adik siswa kelas seluruh Indonesia, kita latihan ya sedikit, dua nomor saja nomor 1 Mr. John manages the local branch of a national shoe retailer an active an active sentence please change this active into passive passive voice passive sentence the company has advertised the job opportunity in the national newspaper change this two active sentences into passive sentences please silahkan chat jawabannya nomor 1 dan 2 dalam bentuk kalimat aktif sementara kita akan mendengarkan jawabannya ya saya lanjut nah ini ada semacam ano ini berbahagialah Ibu Lady Novia dan para gadis-gadis serta para ibu-ibu karena ada pepatah dalam bahasa Inggris dalam bentuk pasif pasif yaitu women are set disebut are set pasif to live longer than men wanita katanya kalau dalam bahasa Indonesia ya wanita katanya hidup lebih lama daripada pria begitu women are set oke saya lanjut nah ini ada latihan kalau tadi urayan sekarang tiga soal PG pilihan ganda the boys have been told the good news para siswa telah diceritakan atau telah diinformasikan diberitahukan berita yang baik it means artinya apa mana yang cocok ABCD dua the meeting how of yesterday ini soalnya kalimat pasif semua ya yesterday but it has been blah 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 to next Thursday mana yang cocok kata kerja bentuk pasifnya number three the proposal blah 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 discussed when I called the office this morning which one is correct ABCD oke sekian jadi ada tiga pertanyaan pilihan ganda dua pertanyaan urayan yang bisa adik-adik jawab di kolom chat rakyat terlihat demikian ibu moderator miss Lelinovia thank you very much oke thank you bapak kita akan menunggu jawaban dari peserta peserta live streaming pada hari ini di kolom chat ada berapa tadi pertanyaannya pak tiga pilihan ganda dan satu ada lima dua urayan tiga pilihan ganda oke sambil menunggu saya akan baca komentar dari akun bernama kurisubagang ibu moderator perkenalkan nama saya Gusti Semadi Putra dari Bali selamat datang bapak perkenalkan juga nama saya Lelinovia biasa dipanggilnya Miss Novi bapak terima kasih lalu kemudian Vito Ramadhan pelajaran apa nih bosku kelihatan dari tadi kita ngomong bahasa Inggris jadi pastinya pelajaran di bahasa Inggris materinya pasti voice untuk kelas 12 NIFA dan IPS terima kasih Vito lalu kemudian bagi bapak ibu yang ingin bertanya api ya suara silahkan klik ada linknya ya kolom chatnya di klik aja supaya bisa bertanya langsung terima kasih lalu kemudian komentar berikutnya berasal dari Iren Palawan semangat belajar dong ya kita juga semangat mengajarnya terima kasih Iren lalu kemudian dibalas nih kayaknya sama Ayu Setia Anggra ini dibilangnya semangat Iren dibalas lagi sama Iren semangat Ayu lalu Ayu nanya jawab Iren ngobrol di kolom chat jadinya lanjut ada lagi peserta yang hadir di last streaming pada kali ini bisa langsung dijawab pertanyaannya mbak jawabannya apa Pak Adrianus ya silahkan dijawab dua soal urayan dan tiga soal PG mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya bapak Yahya dimana jawabnya cara jawabnya ketik di kolom komentar mohon ditampilkan Pak pertanyaannya pertanyaan yang tadi yang tadi dipaparkan oleh Pak Adrianus saya ikut juga deh menunjukkan muka saya ini pertanyaannya ya sorry sebentar ya pertanyaannya ini pertanyaannya urayan nomor satu nomor dua urayan oke pertama ada yang mau jawab mungkin yang essay dulu kali Pak ya nomor satu dan nomor duanya ya urayan dulu nomor satu nomor dua ada yang sudah bisa jawab sebentar ya Pak ya lagi ditunggu cara jawabnya gimana nih gimana jawabnya jawabnya diketik di kolom komentar itu kan kalimatnya kalimat aktifnya Mr. John manage the local branch of a national zoo retailer itu adalah active sentence please change into passive aktif aktif ya aktif sentence cara pertamanya adalah dicari dulu kata kerjanya yang mana kata kerja di kalimat pertama kata kerja pada di kalimat pertama adalah manage itu menggunakan kata kerja bentuk pertama kedua ketiga cara DDS nya maka kata kerja bentuk pertama yuk lanjut diketik jawabannya silahkan diketik jawabannya yang sudah tahu jawabannya nomor one atau saya ketik jawabannya saya ikut-ikutan menjawab ini nomor satu Mr. Joe manage the local branch of a national zoo retailer yang baru ikutan juga tidak apa-apa silahkan dijawab pertanyaannya jawabannya adalah dalam bentuk kalimat pasif kalimat pasif ini saya silahkan ini juga nomor dua jawabannya kalimat pasif caranya sebenarnya gampang sekali lihat kata kerjanya kata kerja pada kalimat persatu itu apa ada komentar dari bagusan jaya baru kali ini merasakan belajar online mantap banget sumpah iya kamu juga keren banget bisa belajar secara online terima kasih bagusan jaya ayo bagusan jaya dijauh pertanyaannya nomor satu ke nomor dua nomor satu itu bocorannya dia kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama kalau kata kerja bentuk pertama pakai apa untuk persisnya halo ayo semangat 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 atau lanjut ke nomor dua di skip dulu nomor satu the company has advertised the job opportunity in the national newspaper saya ulangi the company has advertised the job opportunity in the national newspaper mana kata kerjanya coba cari yang mana kata kerjanya oke saya bantu nomor satu itu kata kerjanya adalah managers 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 kemudian yang kedua kata kerjanya adalah has has develop has developed Pak Adrianus lagi start screen ya Pak ya eh ketutup Pak soalnya ya mungkin bisa di-break selama jangan di-close Pak di-break aja di-break aja di-break jadi kata kedua kata kerja kedua has advertised oh iya has advertised itu berarti dia present perfect ya Pak ya present perfect tense yang pertama managers present tense present tense kalau simple present tense pasti poisnya to be plus ketri oke oke ini ada komentar daripada ferday ranting akun ferday ranting semurut hidup baru kali ini saya belajar online Masya Allah ayo dijawab kalau gitu biar tambah keren silakan perday dijawab pertanyaannya mbak jawabannya apa ini kita lagi nunggu kamu ketik dulu jawabannya apa baru nanti kita bahas ya ferday ranting mohon maaf ya setidak manggil bapak dan ibu ada lagi komentar dari apa nih xx angra ya dari devy akun xx angra komentarnya dari devy SMA N2 Tenggarong silakan itu dari alfis adia jawabannya the local branch of a national sureteller is managed by him bagaimana pak adrianus adrianus ya jawabannya katanya dari alfis adia the local branch of a national sureteller is managed by him ada di kolom cetak di kolom komen iya alfis adia benar-benar jawabannya the local branch of a national sureteller is managed by him 100 untuk alfis benar oke terima kasih alfis benar alfis ya 100 buat alfis katanya ferdai ranting bilang malu saya takut salah halo salah gak apa-apa kan namanya juga belajar lalu komentar berikutnya dari SDN 12 karahasem sorry i try i try teranya without a ya because i'm not english feature number one oke number one adianus ada yang mencoba menjawab a branch local shoe is being doing manage the mr. john gimana jadi alfis tadi sudah benar oke the local branch local branch of a national shoe retailer is managed by him oh my oh by mr. john benar oke jadi yang punya akun SDN 12 karahasem terima kasih sudah mencoba jawaban yang lebih tepat adalah the local branch of a national shoe retailer is managed by him tadi kan kata kerja bentuk pertama maka pasifnya 2b plus 3 karena sabnya ada local branch tubinya is tambahkan setri manage and itulah kan otisnya is managed by him terima kasih akun SDN 12 sekarang lanjut ya sudah bisa lanjut ke nomor 2 ibu lady oh ya pak silahkan pak di display soal nomor 2 ya nomor 2 aduh rame banget ini yang apa nomor 2 the company has advertised the job opportunity in the national newspaper soalnya the company has advertised the job opportunity in the national newspaper mau jawab tapi gak bisa aduh no problem just try kata residen 12 karang asem ayo you can try it fair day ranting just type it you can type it mungkin type soalnya juga bisa gak apa-apa komentar dari akun ablur roun pembelajar yang mantap dan joss terima kasih atas ilmu-ilmunya terima kasih juga atas kehadirannya abdul roun aduk kaya selamai banget disini ya saya mute ya mohon maaf ya para peserta saya berada di capsi jadi agak agak riui dengan musik sebagai background yang menjawab pertanyaan dua miss lele belum kita masih menunggu belum bisa di display lagi pertanyaannya saya juga suka lupa ini ini nomor dua the company has advertised the job opportunity in the national newspaper silakan mungkin harus ekspertik kali ya the company has advertised the job opportunity international newspaper oke silakan yang mau tanya yang mau tanya yang mau jawab perhatikan waktunya itu present povok present povok dance nomor dua ini ada ada komentar dari fair ranting lagi nih fair ranting komentar tapi tidak mau menjawab oh iya santui aja mbak silakan yang mau menjawab ini menggunakan present perfect mungkin ada bocorannya bocorannya adalah kalau dia menggunakan present perfect maka kalimat pasifnya menggunakan bin oke sebentar jawabannya dari SDN 12 Karangazam padrianus jawabannya the newspaper has been advertised by the company gimana padrianus jadi the newspaper has been advertised by the company ini kita lihat ya ada hampir benar jawaban dari SDN 2 Karangazam terima kasih SDN 12 Karangazam mungkin the job opportunity kali pak objeknya the job opportunity has been advertised in the national newspaper by the company oke itu kalau kita lihat jawabannya the job opportunity the job opportunity has been advertised by the company in the national newspaper terima kasih saya ulangi jawabannya ya the job opportunity has been advertised by the company in the national newspaper bisa juga the job opportunity has been advertised in the national newspaper by the company begitu jawabannya terima kasih itu ada komentar jawabannya the job opportunity has been ada bin B-E-E-N has been advertised by the company in the national newspaper terima kasih Pak Adrianus untuk jawabannya lanjut pak ke pertanyaan yang pilihan ganda apa ya bisa lanjut ke pilihan ganda Ibu Lely iya pak sedang dibuka layarnya iya benar kita lanjut ke pilihan ganda adik-adik silakan bisa di sekarang dilebar thank you ya silakan untuk pertanyaan pertama the boys have been told the good news oke kali komentar dari saya baca komentar dulu sambil menunggu ya dari suwito ayo semahat kawan manstak manstak masternya apa tuh masternya mungkin master topiknya kali ya terima kasih di atasnya payahnya ada banyak itu sebentar saya juga pengen lihat oh ini ada SDN 12 sekarang asem dia bilang should be bukan kalau should be itu nanti nanti kalau dia kapan pak padriang menggunakan should be pak kalau dia menggunakan model auxiliary ya sekarang soal pilihan ganda tiga nomor pilihan ganda adik adik ganda dulu katanya soalnya oke kerday ranting bilangnya jawabannya ah fair day ranting bilang jawabannya up gimana pak padrianus jawabannya katanya dari fair day ranting padrianus halo padrianus oke sambil menunggu pagi pak jepangnya katanya dari ncx musik 4654 juga mengatakan jawabannya jawaban untuk pertanyaan nomor satu katanya bertanya nomor satu jawaban belum cepat belum kita coba lagi ya sambil menunggu ya pak padrianus saya baca-baca dulu komentarnya ini dia bilang SDN 12 sekarang asem increasing my skill in English grammar tapi kita bisa cek juga spellingnya increasing itu menggunakan A atau dalam bahasa Indonesia terima kasih SDN 12 sekarang asem luar biasa lalu alfisa dia terima kasih jawabannya tadi sudah dibahas untuk pertanyaan nomor 2 esai perda ranting nomor 1 A 2 jawabannya B jawabannya oke nomor satu dulu ya perda ranting ya katanya nomor satu jawabannya bukan A kurang tepat mungkin dicoba lagi bisa ditampilkan kembali soalnya di screen nya di apa namanya di perbesar screen pertanyaannya ya terima kasih bapak oke jawaban yang benar untuk nomor satu boleh ya pak jawaban yang benar untuk nomor satu adalah B pilihan B terima kasih ini ada jawaban yang benar juga berarti dari bapak suwito dari suwito bukan bapak nomor satu jawabannya B mister 1b kemudian nomor 2 itu C jawaban nomor 2 itu C C jawaban nomor 3 adalah A nomor 3A what we discuss saya mulai satu jawabannya adalah B nomor 2 jawabannya adalah C dan nomor 3 jawabannya adalah A jadi B C A jawabannya adalah B C A silahkan dicek jawaban anak-anak nomor ini pada menjawab tanpa ada nomor tadi suwito nomor jawabannya B jawabannya B C A nomor 2 C nomor A nomor 1 jawabannya B nomor 2 jawabannya C dan nomor 3 jawabannya A kalau ada lagi menit ini berapa lama lagi Pak Yahya waktunya 5 menit lagi 5 menit lagi oke apa langsung kesimpulan atau bagaimana Pak Yahya boleh 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 kalau sudah ada enggak dibawas lagi boleh kalau masih ada lanjut selesai materi saya oke terima kasih Pak Adrianus untuk materinya mungkin sebelum kita tutup dan kita serahkan kepada host mungkin Pak Adrianus mau menambahkan tentang materi pada hari ini Pak Adrianus kesimpulannya baik kesimpulannya kalimat pasif atau pasif voice biasa dipakai dalam pemberitaan formal atau formal information biasa dipakai dalam rambu-rambu rambu-rambu petunjuk kemudian biasa dipakai dalam puisi poetry dan bisa juga dipakai dalam percakapan asal kita tahu persis situasi yang tepat untuk memakai kalimat pasif saya kira itu saja thank you very much Miss Lady and Pak Yahya thank you sekian materi saya terima kasih terima kasih banyak Pak Adrianus atas materinya pada hari ini luar biasa kepada Pak Adrianus yang memaparkan materi pada hari datang pasif voice terima kasih juga para-pada peserta yang hadir di live streaming kita dan akhir kata saya akan silakan kepada Pak Yahya sebagai host kita silakan Pak Yahya baik terima kasih Pak Adrianus dan Miss Lali para pemirsa semuanya demikian akhir dari sesi kali ini mata pelajaran bahasa Inggris pasif voice dan jangan lupa tetap stay tune di channel ini ya di channel rumah belajar streaming sebentar lagi kita akan ganti session dengan mata pelajaran matematika pembahasan soal-soal matematika dengan narasumber yang berbeda tetapi di channel yang sama saya akhiri selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore